Saya pernah lihat ada konsep yang rada liar ya, konsep perpu yang pernah mau dibuat. Disitu malah Dewan Pengawasnya itu ada tetap, tapi dia di post audit. Jadi setelah main KPK nya lambat, dimarahin gitu loh. Ini kenapa ini kasusnya? Kalau sekarang kan enggak, dia main di proses depan mas. Ya. Dia ikut, bahkan melebihi, jadi ketua KPK itu uang stempel aja kan? Ya betul. Nah dia yang ngutusin. Aneh. Bukan aneh lagi tuh mas, pakai bin itu, bin ajaib. Ini bin ajaib. Ini bin ajaib. Jadi sekali lagi saya katakan, tapi apakah kita kiamat? Ya enggak juga. Orang-orang baik di KPK masih ada walaupun beberapa mulai mundur. Ya mulai enggak proud lagi, enggak jadi berjadi KPK. Kenapa, kenapa begitu? Merasa mungkin dia enggak bangga, saya enggak tahu. Lata-lata kalau mau mundur, terima kasih saya sudah begini, begini, begini. Enggak jelas, enggak menyebutkan. Tapi sebagai orang yang punya six sense ya. Six sense karena memang melihat orang per orang gitu. Ya saya pikir, mereka enggak bangga aja. Mudah-mudahan ini tidak. Enggak bangga dalam kepemimpinan KPK sekarang atau bagaimana? Ya bangga lagi bekerja di situ, bayangkan ASN itu nanti kayak gimana gitu kan. Oke. Kalau kita kan sekarang, orang dari direktur bisa langsung sekjen. Yang penting lewat tes. Kalau nanti kan kita enggak tahu harus ikut jenjang yang seperti gimana gitu. Itu dikhawatirkan gitu loh. Ya, seperti ambil contoh Mas Mebri aja. Dulunya kan setelah biasa, kemudian jadi kepala biru itu levelnya direktur kan. Jadi ada alat-alat itu, alat tes yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan orang memang mendapat sesuatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!